bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan walfiat ya di video pembelajaran informatika ini kita akan belajar tentang Adobe Photoshop, nah di pertemuan kali ini kita akan membuat desain poster karena sebentar lagi ini mau kurban jadi kenapa gak kita bikin poster aja kan kurban aja nah pertama-tama pastikan dulu Adobe Photoshopnya sudah terinstal di laptop atau komputer teman-teman semua nah sekarang aplikasi Adobe Photoshopnya ini sudah terbuka, kita langsung mulai aja dengan klik tombol file yang ada di ujung atas sana di tab file ini selanjutnya teman-teman langsung klik tab new untuk membuat dokumen atau project baru ukuran yang dipilih disini adalah ukuran international paper dan untuk size-nya sendiri adalah A5, nah harus semua teman-teman bisa perhatikan resolusinya yaitu dari 300 diubah menjadi 72 kenapa diubah menjadi 72 teman-teman jika laptop atau komputer teman-teman semua di rumah itu speknya adalah low spek jadi memang sebenarnya asli tidak mendukung Adobe Photoshop teman-teman bisa ubah resolusinya dari 300 ke 72 nah jika resolusi teman-teman tahu nih komputer teman-teman bagus gitu kan speknya tinggi nah teman-teman bisa tetap menggunakan resolusi yang 300 kenapa? karena resolusi 300 itu biasa digunakan untuk sebagai media cetak jadi kayak misalnya media cetak untuk brosur, flyer yang kalau di print jadi ketika dia dicetak gambarnya pun akan tetap bagus dan tidak pecah nah disini ini akan tetap dipakai untuk resolusi 72 kenapa? karena kita nggak butuh untuk di print out jadi kita hanya sebagai media online saja jadi resolusi 72 pun juga udah cukup sebagai media pembelajaran dari rumah kali ini oke kita ulang ya disini diubah dari resolusi 300 menjadi 72 untuk setting warnanya pastikan semuanya pakai yang RGB nah untuk nama file-nya disini dikasih nama poster sip sudah muncul lembar kerjanya langsung kita klik tombol new layer di bawah layer 1 berhasil ditambahkan dan sekarang kita mau pilih warna dasar klik dua kali pada warna dan pilih warna yang kalian sukai oke disini akan pilih warna hijau warnanya bebas terserah kalian sekarang kita pakai tool brush-nya atau kuas kita sesuaikan selesai dengan yang kita inginkan disini mau dites dulu ini brush-nya tipe yang ada efek spray-nya dihapus kita ganti ke jenis brush yang lain yang harness-nya 100% nah udah sip pakai yang ini digambar di layer 1 sesuai dengan kemana kalian selesai gambar dengan brush mau nambahin layer 2 nah di layer 2 nya udah kepilih gambar lagi di layer 2 bisa lihat kan bedanya tuh yang ini layer 1 ini di hide dan sekarang kita gambar di layer 2 karena warnanya samaan dan ketindih jadi kan gak kelihatan disini mau ganti warnanya jadi warna gradiasi kita pilih warna hijau yang sama kemudian dirubah menjadi lebih tua karena kita ingin membuat warna gradiasi di klik ditarik seperti ini nah muncul warna gradisinya seperti ini yang mau diwarin kan hanya yang smug-smugnya aja caranya ini kita undo dulu di history klik kita lock layer 2 nya karena smug-smug yang mau kita tuwarin di layer 2 kita lock layer 1 karena yang mau kita tuwarin di layer 1 sip sebelum kita lanjut ke step berikutnya ada baiknya kita mereview dulu tools-tools yang sudah kita pelajari yaitu ada tools brush kemudian ada tools gradient ada tools bucket kemudian juga ada tools eraser dan kita juga udah tau bagaimana caranya nambahin layer kemudian juga bagaimana caranya nge-hide layer juga bagaimana ngelock layer tersebut agar kita hanya bisa mengornai objek yang ada pada layer itu langkah selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita ingin menambah layer untuk membuat warna background jadi kita gak akan langsung warnain di background putih yang untuk tersedia melainkan kita nambah layer baru dan kita warnain di atas layer itu oke sekarang kita klik aja nih new layer nya yang ada disini klik dan layer baru berhasil ditambahkan sekarang seperti biasa pilih warna dan kita akan tuang dengan fungsi bucket oke kita tuang kita cari warna baru yang warnanya lebih keliatan kita pakai warna krem kayaknya bagus deh selanjutnya untuk makin memperbagus desain poster kita kita bisa juga sambil belajar menambahkan efek pada layer yaitu efeknya berupa pattern caranya adalah pastikan layer yang kalian mau kasih efek sudah kalian pilih itu sudah aktif warna biru nah sekarang kita klik tombol fx yang ada di bawah pilih pattern nah disini ada berbagai macam pilihan pattern nya bisa kalian append pilih sesuai dengan selera oke abis kalau kalian sudah pilih dengan sesuai selera kalian bisa atur blend mode nya menjadi multiply dan opacity nya dikecilkan nah kalian bisa lihat ketika opacity dikecilkan dan dibesarkan perbedaannya setelah itu scale nya juga bisa kalian lihat perbedaannya ketika scale nya dibesarkan dia akan membesar ketika opacity dibesarkan dia akan semakin jelas pattern nya oke scale nya kita cocokin selera lalu klik ok terima kasih terima kasih terima kasih